Intro Anda kembali di Apa Kabar Indonesia? Pagi, Mirsa, polisi membongkar tindak pidana perdagangan orang dengan korban sebanyak 53 perempuan yang disekap dan akan dijadikan pemandu lagu di Jogja. Polisi ini menggeledah sebuah salon di kawasan gedong Tengen, kota Yogyakarta. W, pemilik salon dan SU sebagai admin salon dan perkrut ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, korban dipekerjakan setiap malam mulai pukul 7 malam sampai pukul 4 pagi di hari dan hanya boleh keluar untuk bekerja. Penyekapan tersebut telah berlangsung sejak 2014. Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 tentang TPPO serta pasal 88 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke, untuk memperbaiki informasi mengenai pengungkapan TPPO ini kami akan ajakkan untuk penyimak laporan langsung. Rekan kami ada Santosa Suparman yang ada di Jogja. Santos, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, terima kasih. Dari saat ini saat-saat berada di lokasi penyekapan di Jalan Candian Lor, Gedong Tengenak, Yogyakarta. Di tempat inilah 53 korban. Pesatangan orang dilakukan dengan dua terdakwa. Dan dapat kami tunjukkan, kasus ini terungkap karena salah satu korban berhasil melarikan diri melalui lantai dua dan ke rumah warga. Dan itulah yang digunakan oleh korban untuk melarikan diri. Menjebol atlet kemudian ke rumah warga dan langsung keluar dari lokasi. Kemudian warga yang melihat ataupun mengetahui adanya korban yang melarikan diri tersebut kemudian menginformatikan kepada petugas di Polresta Yogyakarta yang ditindaklanjuti dengan upaya pegerpekan. Dan ini adalah kamar-kamar yang digunakan untuk penyekapan. Di sini ada 14 kamar yang digunakan untuk penyekapan. Ini kamar-kamar yang sebetulnya tidak layak. Nah, untuk selengkapnya kita akan coba bincang-bincang dengan Pak Kasa Transkrim Polresta Yogyakarta untuk mengetahui sejauh mana setelah dilakukan pegerpekan dan saat ini sudah dilakukan penyelidikan terhadap dua terdakwa tersebut. Dan, Pak Mirsa dapat kami kabarnya. Ini adalah salah satu kamar lagi yang ini merupakan kalau di pintu ada kamar 12 jadi seluruhnya ini ada lantai 2 di salon yang bergedok salon ini bangunannya berlantai 2 dan ada 14 kamar yang digunakan untuk penyekapan terhadap 53 korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Kasa Praskrim Polresta Yogyakarta AKPRC Depada. Baik, selamat pagi. Pak Kasa Transkrim Polresta Yogyakarta Pak Kasa Transkrim Polresta Yogyakarta Pak Kasa Transkrim Polresta Yogyakarta 2023 sekitar pukul 15.30 kita melakukan penggerpekan di sebuah salon dengan nama Tantika Morena Salon dan berhasil kita amankan dua tersangka dan 53 perempuan yang pada saat itu ada di dalam salon tersebut. Seperti itu. Untuk sekarang, prosesnya untuk dua tersangka tersebut sudah kita lakukan penahanan di rutan polresta juga. Kemudian kondisi dari 53 perempuan tersebut bagaimana? Karena kan kondisinya ini sangat pengap sekali kemudian ya tidak layak lah kondisi dari perempuan tadi amankan bagaimana? Ya. Jadi, untuk 53 perempuan yang kita amankan dua di antaranya adalah perempuan di bawah umur atau anak di bawah umur. Dan sekarang untuk dua orang tersebut saat ini kita titipkan di BPRSW karena masih di bawah umur. Kemudian untuk korban-korban lainnya sudah kita pulangkan agar bisa pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu. Ya. Baik. Baik, Pak Mirsa. Itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kasat Arsi Nefada mengenai pengembangan penyidikan yang telah dilakukan. Dan, Pak Mirsa, tadi telah kita lihat bagaimana kamar-kamarnya. Ada satu kamar yang nampaknya sangat tidak layak sekali. Mungkin Pak Kasat bisa disilakan. Ini kamarnya ya? Salah satu kamar yang ditempati oleh para korban tersebut. Jadi, satu kamar bisa ditempati 4 sampai 5 orang. Ini kecil sekali ya? Ya. Memang mereka dipaksa dengan sedemikian rupa, dengan ruangan yang ada, harus cukup untuk 53 orang tersebut bisa tinggal di sini. Jadi, selain 53 perempuan yang kita amankan tersebut, kita juga mengamankan kurang lebih sekitar 120 KTP lainnya yang diduga karena juga di... bekerja di sini dan tidak boleh keluar sama sekali oleh pemilik daripada talon cantika. Ya, mungkin dengan begitu lamanya ini ya, sampai 2014 atau sampai sekarang ini tanya, mungkin ancaman hukumannya pada mereka apa? Ya, kami menerapkan terkait undang-undang TPPO, kemudian terkait undang-undang perlindungan anak, kurang lebih ancaman hukuman 15 tahun hukuman penjara. Seperti itu. Kedua-duanya itu. Jadi, kedua orang yang kita amankan itu ada dua peran yang berbeda. Yang satu sebagai pemilik tempat penampungan, yang satu sebagai perekrut. Perekrut perempuan-perempuan itu. Kebetulan dari 53 kemarin perempuan yang diamankan itu berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ada tiga orang yang dari DKI Jakarta. Masih ada kemungkinan ada persengan lain nggak? Untuk saat ini, dalam hal proses penanganan perkara, masih kita laksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Untuk perkara tersebut, masih akan kita kembangkan, dan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk tersangka lainnya. Dan, diperlukan juga, korban akan, arpa dalam arti setelah didata lebih lanjut, mungkin bertambah ya. Untuk korban, karena masih ada KTP yang kita amankan tadi, kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena biar bagaimanapun, harus kita usut-tuntah terhadap tindak pidana tersebut. Ada 100 lebih KTP? KTP yang kita amankan kurang lebih 120. Di luar 53. 53 termasuk? 53 termasuk. 53 yang kemarin disengkap, ada juga KTP lain, sehingga total ada 100. Total 120 KTP yang kita amankan, dan saat ini masih proses penyelidikan. Mungkin karena ini kan di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat ya, mungkin ada impuan polisi, agar kalau ada sesuatu yang menurutkan, bisa dilaporkan ke polisi. Jadi bagi masyarakat, bagi orang yang ingin mencari pekerjaan, agar dicek terlebih dahulu. Dan untuk masyarakat yang mempunyai informasi terkait tindak pidana, agar segera melaporkan ke pihak kantor polis terdekat. Pastinya akan kita tindak lanjuti terkait informasi sekecil apa-apa. Terima kasih Pak Kasat atas informasinya, dan selamat berjuga kembali. Pemirsa, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kasat, RSP, Power Sota Yogyakarta, AKP Arjun Nevada, di mana saat ini juga masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan, mengungkap secara tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta, yang ternyata juga berlaku cukup lama. Ini sungguh sangat miris. Dan lokasi ini pengap sekali dan sangat tidak layak. Demikian dari Kota Yogyakarta, Santosa Suparaman, Nuryanto, mengabarkan kembali ke studio. Terima kasih Santosa Suparaman melaporkan langsung tadi dari Yogyakarta, memperlihatkan bagaimana lokasi tempat tinggal 53 perempuan yang disekap tersebut. Memang nampak tidak layak? Ada total tadi 120-an orang yang pernah disekap, dan itu termasuk 53 orang yang kemarin berhasil diungkap oleh pihak kepolisian.